Saya telah mengikuti kasih informasi sama kalian seputar rekordmen jadi pranggar Coba dijeliskan ke makadeta Intinya kalau misalkan yang menyasyarat-nyaratnya apa yang pertama Saya telah mengikuti kasih informasi sama kalian seputar rekordmen jadi pranggar Coba dijeliskan ke makadeta Intinya kalau misalkan yang menyasyarat-nyaratnya apa yang pertama banget dicek yaitu tinggi badan dan berat badan Dimana tinggi badan itu dikurangi 110 itu sama dengan berat badan ideal Untuk kalau udah lulus dari situ aja kalian insya Allah bakal gampang kesananya Yang penting tinggi badan dulu sama berat badannya ideal Terus berpenampilan menarik, berpenampilan menarik bukan berarti harus mulus semuanya dan gak harus cantik Yang penting gimana penampilan kita tuh enak buat dilihat orang, ya gak sih? Iya, sama usia minima 18 tahun dan maksimal 25 tahun Buat lengkapnya? Follow di rekordmen Apa nih? Nanti nanti aku masukin ke TikTok ya Terus biayanya itu biasanya free Nah kalau misalkan biaya yang kalian harus punya itu ya biaya buat beli peralatan makeup kalian Kalau untuk sekolah itu tuh gak bayang Biaya hidup di mes kalau rilis Pokoknya semangat terus, oke? Buat kalian yang mau tes terjadi perang bugari Terus kalian bermasalah dengan berat badan kalian Aku saranin kalian olahraga dari jam setengah 10 sampai jam setengah 11 Atau sampai jam 10-15 lah Karena di situ matahari bagus banget buat ngebakar kalori kalian Dan kalau bisa, pakai baju sauna kayak aku Bajunya sama celananya Tadi aku udah suka pakai celana, itu cuma udah aku lepas Nah kenapa pakai ini? Karena keringatnya bakalan banyak banget Kalian gak perlu bolak-balik lari capek Kalian cuma lari 3 putaran doang Abis itu kalian berjemur aja sekitar 20 atau 15 menit Nah itu bakalan banyak-banyak Lihat ya Lihat banget Lihat banget ya Lihat banget ya Apa yang kuberikan untuk Allah Tidak? Untuk lama bersayang Tidakku miliki sesuatu berharga Ku-duk sama tersinta Hanya ini ku nyanyikan Selandung dari hatiku untuk mama Hanya sebuah lagu sederhana Lagu cintaku untuk mama Ya pasti, ya pasti mau dong Masa muntah-muntah jadi pramugara terus berhasil jadi artis Kan enggak, justru kita tuh harus ramah Tapi aku saranin liat situasinya dulu ya Kalau emang mbaknya yang lain itu lagi pada sibuk Lagi kerja atau ngapa-ngapain Mungkin nggak bisa lama-lama fotonya Jadi kayak mungkin ya cuma 1-2 foto Tapi bisa kok Terus kalau kamu ketemunya sama kakak Pasti mau, oke? Sekarang aku mau jawab beberapa pertanyaan kalian Kalau misalkan kaki, oke gimana kak? Kalau misalkan kakinya bengkok banget Berarti nggak bisa sayang Tapi kalau misalkan cuma dikit doang Mungkin masih bisa Karena pada saat interview Kalian bakalan disuruh jalan Nah disitu kalian bakalan dilihat Jarak jalan kalian itu seperti apa Sebisa mungkin kalian harus jalan seperti biasa aja ya Jangan dibuat centil-centil kayak gitu Jangan dibikin preman-preman kayak gitu Karena kita jalan, itu jalan yang normal Oke? Untuk gigi rapi dan bolong Kalau misalkan giginya nggak rapi Mungkin kalian masih bisa finir Terus kalau misalkan giginya bolong Itu harus ditambal Terus untuk interview-nya pakai bahasa Inggris Nggak kak? Ya, pakai bahasa Inggris Nah nanti kalian harus bisa jawab pertanyaan mereka Biasanya itu kayak Cuman mereka tuh cuma tahu Bisa nggak kalian bahasa Inggris Nanti kalian ditanyain Cita-cita kalian apa Terus bagaimana pendapat kalian mengenai perusahaan Apa yang bakalan kalian lakukan untuk perusahaan ini Kayak gitu Terus untuk tinggi badan dan berat badan Biasanya masih bisa over 3 kilo Ataupun kurang 3 kilo Oke, ini aku sekarang bikin french twist lagi Pertama kalian putir rambut kalian Terus tarik ke atas Sampai bentuk atasnya seperti ini Udah rapi Terus Aku cuma butuh 3 jepitan Pertama ini dimasukin ke tengahnya Harus dijepit Bundarannya sama sampai ke kulit kepala kita Terus yang kedua Ditekuk Terus masukin jepitannya juga Disini sama disini Tadi yang pertama di belakang Yang kedua di tengah Terus diputer Masukin sisa rambutnya Terus dijepit Sekalian Dimasukin semua rambut-rambut yang keluar Nah, gini Terus tinggal dirapiin Kalau udah rapi Tinggal dikasih hairspray Nah, buat kalian yang pada nanya Kak, dulu sekolah pramugari nggak? Iya, dulu aku sekolah pramugari 6 bulan di Medan Tapi, menurut aku Kalian nggak usah sekolah pramugari kayak gitu Karena Memang sih ada manfaatnya Jadi kita tahu bahasa-bahasa penerbangan itu kayak gimana Nah, itu keuntungannya, keunggulannya Tapi menurut aku nggak usah Karena nanti pada saat kalian udah masuk Udah ngedaftar Terus diterima dari perusahaan itu Perusahaan penerbangan itu Kalian Bakalan di training lagi Jadi Buang-buang duit sebenarnya Gitu Terus, kalau misalkan yang pada nanya Kak, kalau misalkan jerawatan Harus putih Harus cantik Nggak Pokoknya kita punya Keinginan Terus Emang niatnya membuat kerja Yaudah, mau kayak gimana pun Tetep aja Bisa aja keterima Jadi Nggak usah patah semangat Mau itu jerawatan Ada bekas luka Atau apapun Coba aja dulu Kalian aja keberuntungan datang sama kalian Oke Semangat Oke, kalau untuk bekas luka Coba Itu lukanya segede apa Kalau misalkan lukanya kecil Oke, mungkin masih bisa keterima Tapi kalau misalkan bekas lukanya gede Nah, itu coba Cari dulu Krim atau nggak Ke dokter Muka Krim yang cocok buat dipake Buat nilangin sih Bekas luka itu Gitu ya Pasti bisa kok Pokoknya Setiap keinginan yang kalian punya Kalian harus berusaha semaksimal mungkin ya Buat dapetinnya Kalau misalkan gagal Coba lagi Coba lagi Dan coba lagi Cari tau nih Apa nih kekurangannya Apa kesalahannya Sampai nanti kalian harus Bener-bener bisa jadi Pertabungari Sesuai apa yang kalian mau Dan semoga tercapai ya Amin Kalau misalkan kalian bingung Kak, kalau misalkan jerawatan gimana Nih Aku juga nih Lagi ada jerawatnya Jadi kalau misalkan lagi jerawatan kayak gini Biasanya kalau misalkan mau terbang Aku pakein concealer Kalau nggak pakein foundation Tapi kalau misalkan foundation itu Terlalu berat banget Biasanya pake concealer Kalau nggak dipakein BB cream Atau CC cream kayak gitu Tapi kalau misalkan jerawatnya udah hilang Yaudah aku cuman pake Krim muka aku Sama pake bedak aja Bedak tabur aja Terus kalau buat kalian yang masih Ya Umur 24 ke bawah Sebisa mungkin Pake bedak Jangan bedak yang padat Pake bedak yang Kayak Bedak itu aja Bedak Bumbuk aja Terus Sebisa mungkin cari yang Ringan Kayak sekarang Aku aja masih pake Marks loh Dan itu bagus banget Sampai sekarang Tuh Kalau untuk yang rambut pendek Itu nggak bisa Karena pasti bakalan jatuh Anak-anak rambutnya Nah Kalau emang rambut pendek Berarti cuma dicatok doang Kalau misalkan mau dikerosan Paling nggak itu Sebawah Bahu gini Baru bisa Biar nggak jatuh Anak-anak rambut Gue jadi Ngeka Gue aja komennya Coba lihat hidung aku Lanjut nggak Nggak kan Cantik juga Nggak Kalau untuk tanda lahir Nggak masalah Kayak aku nih Bahkan bekas cacar Cacar api Terus ini Habis bekas jatuh Juga nggak masalah Jadi pada saat nanti Perkutan Kalian bisa lapisin aja Sama foundation Kayak gitu Asal nggak bekas luka Dari mantan ya Pokoknya buat semua Yang mau jadi pramugari Tetap semangat Jangan patah semangat Terus Banyak-banyakin deh Cari-cari tahu Informasi gimana sih Jadi pramugari Apa aja sih Dan nggak harus Mulus-mulus banget juga Yang penting Kalian berkenampilan menarik Dan nggak harus putih Banget juga Nggak Semua kulit bisa kok Ya Semangat Kalau pas lagi kerja Kita cuma bisa pakai Seragam yang ada Dari perusahaan Tapi kalau misalkan Udah selesai tugas Kita masih boleh Kok pakai jilbab lagi Terus di beberapa daerah Ada kan Yang kayak Aceh Kita harus pakai jilbab juga Pas terbangnya Kayak gitu Kalau nanti Seandainya Kalian udah selesai trainingnya Terus Nanti kan ada ujian akhir lagi Terus nanti Itu ada Kalau misalkan gagal Ada 3 kali kesempatan Jadi Kalau misalkan Di kesempatan terakhir Nggak bisa Kalian berarti nggak bisa Makanya harus Bener-bener belajar ya Oke sekarang Aku mau kasih tau kalian lagi Kenapa penting banget Bisa bahasa Inggris Karena Manual kita itu Semuanya nanti Bahasa Inggris Memang nanti bakal ditranslate Sama kita Dan sama Instrukturnya Jadi pada saat belajar Kita Ngeliat manual yang Bahasa Inggris Terus kita translate Terus kita harus Hafalin lagi Semua materi-materi Yang ada di manual itu Terus nanti pada saat ujian Nanti kalian Bakalan Apa ya Ngejawab itu Memang bisa pakai Bahasa Indonesia Tapi Seenggaknya kalian juga Harus mengerti Bahasa Inggrisnya Kayak gitu Biar gampang juga Buat nge-translate Materi yang ada Di manual kita itu Kayak gitu Jadi Buat kalian yang nggak bisa Harus bisa ya Harus belajar lagi Belajar lagi Biar berhasil Karena bahasa Inggris itu Penting Oke Dan kalau setiap terbang Kita kan juga nggak bawa Orang Indonesia semua Pasti ada orang luar juga kan Jadi harus bisa ya Hai Di postingan sebelumnya Aku udah kasih tau ya Kalau aku juga punya Bekas luka di lutut Mana ya Nih Nih Bekas luka Terus sebelahnya Biso Bekas biso Di sebelah sini juga ada Di sini Tuh Ada bekas luka Tapi aku bisa kok Nyatanya jadi perang bugari Jadi jangan patah semangat Nah Kalau emang kalian masih bisa Ngilangin bekas lukanya Silahkan di hilangin dulu Kalau misalkan Nggak percaya diri Buat ngetes Kalau ada bekas luka Ini apa segala macam Coba Dihilangin dulu Banyak kan Krim-krim yang buat ngilangin Bekas luka Cuman aku nggak tau Apa krimnya Jadi kalian coba cari tau ya Nanti kalau udah tau Kasih tau aku Di share ke aku Oke Kalian aja aku juga bisa pakai Buat ngilangin bekas luka Di lutut ini Tapi di lutut ini Memang susah banget sih Buat ngilanginnya Kalau untuk foto full body Emang ada Terus Kalau untuk latarnya Itu tergantung Tahun lahir kamu ya Kalau misalkan Ganjil Warna apa Kalau nggak salah Kalau ganjil merah ya Kalau genep biru Kayak gitu Oke Kemarin aku udah bilang Kalau mau jadi perambugaran Itu nggak harus putih Jadi Mau kalian kulitnya Sao matang Putih Hitam Atau Apapun itu Jenis kulitnya Itu bisa Yang penting Kalian bisa jaga Kebersihan kulit kalian Terus kulit kalian Itu harus sehat Pokoknya Gimana caranya Itu biar enak Dilihat Gitu ya Kalau untuk gigi palsu Aku kurang paham Tapi ya Menurut aku Kayaknya bisa sih Selama itu Nggak berlubang Karena kalau berlubang Itu tuh Bakalan sakit banget Kalau misalkan Kalian terbang Kayak gitu Okay sayang